selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Puji syukur sekali lagi kita haturkan kehadirat Allah dan juga salawat serta salam dan nantiasya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad baik Bapak Ibu untuk mengawali acara atau kegiatan pada pagi hari ini ada baiknya kita buka dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9 sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan kepada saya selaku pembawa acara insya Allah kita akan segera memulai pengajian pada pagi hari ini sebelumnya kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu untuk tidak presenting atau menonaktifkan fitur audio selama menyimak pembahasan atau penyampaian materi yang kali ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Dr. Randes Haji Mahrus Menejat SHM Home Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita dan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu untuk platform Google Meet ini apabila tertekan tombol back atau kembali dari handphone Bapak Ibu otomatis akan keluar dari ruang atau meeting ini tapi Bapak Ibu nanti dapat bergabung kembali sehingga mohon dipastikan tidak terpencet atau tidak tertekan tombol back atau kembali untuk mengawali pengajian sebelum penyampaian materi dari Prof. Mahrus kita akan mengawali dengan mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh petugas dari LPPOM MUI DIA kepada petugas membaca kalam ilahi kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanun kuluh min tayyibati ma razaknakum min tayyibati ma razaknakum wa shkuru lillahi in yaw ta'udun Inna ma haram alaykum tatawattama walahmal khinzir walahmal khinzir wa ma uhilla bihi di khayrillah Faman ibturra khayyarabahin wala adil Fala isma alayhi Inna allaha ghafurun rahim Inna alladhina yakhtumun ma anzar allahu min alkitab wa yashkaruna bihi Famanan qalila Ula'ika ma ya'kununa Fee butunihim ilan nar Walah yukallimuhum Allah Walah yukallimuhum Allah Yawmal khiyamati Walah yusakihim Walahum azaabun alim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada saudari Monik Untuk kalam ilahi yang telah dibacakan Bapak ibu hadirin jamaah majlis taklim Pagi hari ini Sebelum penyampaian materi Kami sampaikan Apabila ada pertanyaan Bapak ibu nanti dapat menuliskan di kolom chat Yang ada di platform ini Atau nanti jika waktunya tersedia Dapat berinteraksi secara langsung Dengan pemateri atau narasumber Baik berhubung Pak Mahrus sudah siap Kami langsung saja kepada narasumber Untuk menyampaikan materinya Monggo Prof Mahrus Assalamualaikum Prof Ya Waalaikumsu Alhamdulillah Prof Mahrus Ini Maturnuun sudah menyempatkan Untuk menyampaikan materi Pada ngabar kedua kali ini Monggo Prof langsung dapat disampaikan materinya Terkait hukum halal dan haram Perspektif kemasalahan umat Untuk ngaji bareng sesi dua kali ini Monggo kita simak Penyampaian materi dari Prof Mahrus bersama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Ladzi ba'asa fil-umniyina Rasulam minhum yadnu'alayhim Ayatihi wa yusyaqihim Wa yu'allimuhumul kitab Bawal hikmah Wa inkanu minqablu lafidolali mubin Asyadu an la ilaha illallah Wahndahu la syarika la al-malikul haql mubin Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasulu Sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Faqallallahu ta'ala fil-qur'anil karim A'udhu billahi minas syaitan irajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannas kullu mima fil-ardi halalan tayyiban Wa la tatabi khutuwati syaitan Innahu lakum adu mubin Wa qala nabi sallallahu alihi wa sallam Man ahaba sunnati faqot ahabani Wa man ahabani Kala ma'ifil janah amma baktu Masyirul muslimin wal muslimat Ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih ma'ulfa yang telah memberikan waktu kepada saya Pertama mari kita bersama-sama untuk memanjatkan Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmah, hidayah, serta inayah kepada kita Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Kita bisa berkumpul Dalam suatu majlis yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu ngaji bareng Yang diselenggarakan oleh LBPOM MUI Diresima Yogyakarta Semoga kita semua pada pagi hari Dalam keadaan sehat walafiat Penuh barokah Serta rita dari Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam mudah-mudahan tetap atas pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang telah kita ikuti jejak langkahnya Dan kita nantikan syafaatnya Semoga kita semua di akhir nanti dapat pertolongan Dari bagina Nabi Muhammad SAW Amin Allahumma, amin Ibu dan Bapak yang saya hormati Kita sering mendengar Istilah halal dan haram Dalam kehidupan sehari-hari Sering kita mendengar istilah Suci dan nazis Dalam kehidupan sehari-hari Artinya kita itu setiap hari selalu bersentuhan Berhadapan dengan halal dan haram Nazis dan suci Itu tidak bisa kita hindari Dalam kehidupan sehari-hari Maka halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Pada suatu saat manusia juga menetapkan hukum itu Maka dikatakan haram karena ada hukum Maka apa yang dimaksud dengan hukum Hukum itu adalah Jadi sebelum kita bicara halal-haram Ada namanya hukum Hukum itu ketetapan Hukum itu adalah ketetapan Terhadap sesuatu Dari yang ada menjadi ada Dari yang ada menjadi tidak ada Jadi setiap hari kita bisa menetapkan Ada peralian terus ya Ada juga yang tadinya hukumnya suci Kita bisa menetapkan menjadi nazis Sebaliknya sesuatu yang nazis Pada suatu saat kita tetapkan menjadi hukum yang suci atau buli Sebaliknya Ada hukum yang kadang-kadang itu Ini biasanya haram Tapi bisa menjadi halal Atau yang halal bisa menjadi sesuatu yang haram Maka Di sini ketika bicara halal-haram Kemudian Allah menegaskan Kita akan diuji ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa ujianya? Nah ketika Allah Kemudian memerintahkan kepada manusia Ya Apa? Waladhi kholakolakum mafil arti jami'ah Hei manusia Ini aku jadikan alam Seluruh isinya Akan ku peruntukan kepada kalian semua Hei manusia Jadi Alam seisinya itu Rahmat dan kasih sayang Allah itu Diciptakan hanya untuk kepentingan manusia Maka Yang namanya manusia itu Bani Adam Jadi Bani Adam itu adalah Manusia Makhluk yang paling sempurna Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Tapi semua yang diciptakan oleh Allah itu Allah disini ada splits Namanya Ya ayyuhannas Kulu mimafil ardi halalan tojiban Wala tatabi khutuwati syaiton Innahu lakum adhu mubin Semua yang ku ciptakan untukmu Tapi ingat Ketika kamu memakan Hati-hati Apa? Ya ayyuhannas Itu namanya Sapa'an Allah Menyapa kepada manusia Semua Karena ada sapa'an kepada sebagian manusia Jadi kalau Allah perintahkan puasa itu bukan nas Tapi Ya ayyuhalladina amanu Bukan manusia Tapi sebagian manusia yang beriman Nah ini semua manusia diperintahkan Hai manusia Kulu Perintah isim aman Wajib perintah ini Apa? Kulu itu makanlah Mimah Mimah itu asal kata dari Min dan ma Artinya sebagian Manya mamas dari ya Makanlah sebagian Jadi bukan semua di bumi itu dimakan Tidak Sebagian dari yang ada di muka bumi ini Mimah fil ardi Apa yang dimakan? Halalan Toyiban Sesuatu yang halal Dan yang baik Yang toyib Jadi Kenapa ada halal dengan toyib ini? Ini perlu kita jelaskan Kalau halal itu sifatnya adalah umum Tapi toyib itu bisa privasi Maka Halal saja tidak cukup Bisa terjadi begini Kenapa ya pak? Kok ada halal dan toyib? Karena belum tentu Sesuatu yang halal ketika tidak toyib Maka hukumnya bisa menjadi haram Tidak boleh Kemudian Maksudnya bagaimana pak? Ditambil contoh saja Jadi halal toyib itu Kalau halal saja tidak cukup Harus dibaringkan dengan toyib Toyib tidak cukup Kalau tidak halal Jadi halal harus toyib Toyib juga harus halal Contohnya bagaimana pak? Yang paling gampang Ada sesuatu yang halal Tiba toyibnya itu sangat kontekstual Dan kondisional Misalnya Ambil contoh Kalau Kita itu Sedang menghidap Penyakit Gula Namanya Wah ini Ada penyakit gula ya Ada suatu barang yang tadinya halal Yaitu gula Gula itu halal Maka dikatakan oleh fikih Gula itu hukumnya adalah Malanal hakul khiyar Baina ayakmal Allayakmal Boleh Itu jaisu Apa? Boleh kita meminumnya Juga boleh kita tidak meminumnya Halal itu namanya Tapi gula itu bisa menjadi tidak toyib Dan bisa menjadi haram Bagi orang tertentu Siapa? Orang yang menghidap penyakit diabetes Misalnya Misalnya Mas Sumeri Ketika konsultasi ke dokter Ternyata dokter Ada diagnosisnya Oh Mas Sumeri Ini Jenengan Karena ada tanda-tanda Kena penyakit Jabet Misalnya Maka Dokter akan mengatakan Kurangi gula Ketika konsultasi ke dokter